Duel Big Match antara tuan rumah Chelsea melawan Arsenal di Stamford Bridge Pada minggu malam waktu Indonesia Barat kemarin berhasil dimenangkan oleh tim tamu Arsenal pulang dengan poin penuh usai menang dengan skor 1-0 Berkat gol Gabriel di babak kedua Sebelum pertandingan mantan Kapten Arsenal Aubameyang sempat sesumbar bahwa Chelsea bisa menang Hal inilah jadi motivasi tambahan untuk Arsenal agar Arsenal tidak kebobolan lewat mantannya Dan mampu menang di pertandingan kali ini Arsenal yang tampil dengan status tim unggulan mengawali pertandingan dengan inisiatif menyerang The Gunners langsung menekan lini belakang Chelsea dan tidak memberikan tim tuan rumah kesempatan berkembang Meski mendominasi pertandingan The Gunners kesulitan menciptakan peluang Pasalnya lini belakang Chelsea yang dikomandoi Thiago Silva bermain ekstra disiplin di 20 menit pembuka The Blues secara perlahan mulai bisa keluar dari tekanan Arsenal Namun mereka juga kesulitan menciptakan peluang dan bola lebih sering berkutat di lini tengah Skor 0-0 pun tidak berubah hingga babak pertama usai Duel sengit Chelsea dan Arsenal berlanjut di awal-awal babak kedua Kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang dan terdapat banyak duel di lini tengah Arsenal berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-63 Berawal dari sepak pojok Bukayosaka Bola berhasil melewati seluruh pemain di dalam kotak penalti Gabriel Magalhaes pun mampu menyarankan bola ke dalam gawang kawalan Edward Mendy Tanpa kesulitan berarti Gol Gabriel menjadi pelecut semangat Chelsea Mereka mulai berani keluar menyerang dan meninggalkan celah di lini belakang Namun The Blues malah hampir kecolongan pada menit ke-73 Martin Odegaard mendapat peluang emas dari situasi serangan balik Ia pun berhasil menaklukan Mendy Tapi tembakannya tidak menemui sasaran Di 10 menit pemungkas pertandingan The Blues masih belum berhasil menciptakan peluang berarti Upaya mereka pun gagal membuahkan hasil Dan skor 0-1 tidak berubah hingga laga usai Sebenarnya Arsenal mampu mencetak lebih dari satu gol Namun keran gol Gabriel Jesus masih seret Dia terlihat beberapa kali membuang beberapa peluang emas Kemenangan ini membuat Arsenal berhasil mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris The Gunners punya koleksi 34 poin Unggul dua angka dari Manchester City di posisi kedua Bagi Chelsea kekalahan ini memperpanjang puasa kemenangan mereka Raheem Sterling dan kolega gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan Liga Inggris terakhirnya Di pertandingan kali ini Kukurela sering memprovokasi Bukayo Saka dengan sering melanggar Bukayo Saka Saka sempat dibuat frustasi oleh Kukurela Namun kali ini Saka mampu menjadi penyelamat Arsenal Saka memberikan asis melalui corner kick Umpan Saka mampu diteruskan oleh Gabriel Magalhaez menjadi gol Selepas laga, Arteta mengungkapkan kegembiraannya Kemenangan besar bagi kami, kata Arteta Untuk datang ke sini melawan-lawan top Dan bisa mendominasi permainan merupakan hal yang sangat berarti Kami adalah tim muda Tetapi kami menunjukkan banyak kedewasaan hari ini Banyak ketenangan Banyak keberanian untuk bermain di panggung ini Seperti yang telah kami mainkan Itu mudah untuk dikatakan Tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan Saya pikir anak-anak itu benar-benar fenomenal hari ini Tutup Arteta Sahabat proroki Itu tadi berita hari ini Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa besok